selamat menikmati setelah langsung saja kita akan menyiapkan bahan-bahannya ya ini dia bahan-bahannya kacang panjang yang sudah saya cuci bersih saya iris serong udang ukuran kecil yang sudah direbus dan untuk bumbunya saya disini iris-iris semua ya bumbunya bawang merah 10 butir sudah saya iris kecil 6 siung bawang putih yang sudah saya iris juga cabai rawit sesuai selera cabai merah besar saya disini menggunakan 6 biji cabai merah besar ya dan tentunya sudah saya iris juga penyedap rasa bisa di skip 1 sendok teh terasi bakar baiklah disini sudah saya panaskan minyak ya bismillahirrahmanirrahim sekarang kita akan tumis dulu bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita iris-iris ya kita tumis sampai warnanya agak kecoklat-coklatan nah setelah warnanya agak kecoklatan begini baru sekarang kita masukkan sisa bumbu yang sudah diiris-iris kita aduk merata ini sudah mulai layu ya cabainya baru sekarang kita akan masukkan udangnya selamat menikmati jadi kacang panjangnya ini saya sukanya itu rasanya lebih crispy tidak terlalu lembek jadi tadi saya memasukkan udang duluan ya baru sekarang saya tambahkan penyedap rasa kalau teman-teman tidak suka bisa di skip bisa menggunakan garam aduk merata nah ini dia oseng kacang panjang dan udangnya sudah matang dan siap disajikan terima kasih sudah menonton videonya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati